kalau saya bawa pun saya ternyata bagi kakak kenapa? akak perikna, ini bahaya untuk anak akak nanti oh guys so mereka tuh kayak perhatian banget gitu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke guys disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan semua yaitu apabila wanita syarat mengandung minta rokok sosial eksperimen Malaysia daripada channel aku peduli so jom kita tengok guys videonya let's go oke jangan lupa didukung terus guys channel aku peduli ya saya sertakan linknya di deskripsi teman-teman subscribe share video-videonya oke apabila seorang wanita sedang syarat mengandung meminta sebatang rokok daripada orang ramai apa reaksi mereka wow ini sosial eksperimen ini agak-agak gimana saya perang ada rokok tak ada rokok tak boleh lah cuba teringin teringin anak yang seringin bukan saya boleh tak kalau nak satu boleh oke oke boleh 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 saya ambil satu hello saya nak tanya ada rokok tak ada rokok tak saya nak rokok isap saya teringin selama saya tak isap rokok oke nah seharusnya yang kita lakukan itu ketika orang mengandung meminta rokok seharusnya gimana guys ngasih atau tidak ya kan kalau kita ya oke nanti kita jelaskan aja lah gimana kalau saya gitu kan sebabnya apabila ada orang mengandung di samping kita ya memang susah sih sebab orang mengandungnya yang datang kepada perokok tu kenapa tak boleh ke sikit pun tak boleh kenapa tak boleh abang si ada rokok tak saya nak satu boleh tak saya nak satu boleh tak boleh eh tak boleh oh tak boleh tapi saya dah lama tak isap rokok tak boleh jangan hello hi you ada rokok lebih tak tak sebab tak ha ha boleh tak kenapa tak boleh tak boleh lah saya teringin tak boleh oh siapa habis oh ya ke iya lah oh memang kalau pregnant tak boleh ke iya lah tak boleh wah iya lah tak boleh iya lah iya ke iya ke ok iya seringin lah iya nak beli nanti banyak sangat pula iya isap oh tak mau hisap lah iya lah iya lah iya tak pernah isap tapi iya tengok iya jalan tiba-tiba iya rasa iya nak isap lah aduh ini pergi ke ada lah jadi semua isap lah tak boleh hi nak tanya ada rokok tak ada apa rokok tak ada rokok kalau aneh lah si rokok teringin sangat isap rokok tak elok tapi kalau sebatang pun tak boleh dia teringin ni kasihan kak anak betul si rata-rata orang kalau ya orang hamil gitu kan minta rokok itu kayak suatu hal yang aneh aja gitu tapi memang apa ya iya disini sudah ada tulisannya juga si no smoking area gitu so i tak faham juga lah macam mana ni ya i tak rokok berbe boleh saya teringin sangat-sangat dia pang jangan lah boleh tak sudah lama lah tak isap rokok janganlah bayang untuk anak ada rokok tak bang ada rokok tak bang ada rokok tak ada rokok tak tapi tu lah tak bawa tak bawa tak bawa kalau saya bawa pun saya tak nak bagi kat awak kenapa akak pregnant ni bahaya untuk anak akak nanti oh guys so mereka tu kayak perhatian banget gitu Allah kalau boleh akak stop lah tak biar rokok ni so tak elok takpelah terima kasih ini do you have any rokok do you have any segret ya 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 wow oh no jadi mereka tuh sama aja guys jawabannya adalah tidak akan ngasih gitu keren sih oh my god but saya punya anak tingin lah saya sudah lama tak rokok saya boleh bagi awak tapi awak pregnant tak boleh ke saya boleh bagi awak tapi pregnant tak ok dengan awak kalau kalau satu pun tak boleh ke satu kalau biasa awak awak tak ada rokok ok lah saya sudah lama tak ada rokok awak half lah saya saya ingin rokok saya tak ada rokok nanti orang nampak tak boleh lah kalau macam si tak boleh lah tak boleh lah kita coba lah awak saja jangan iya kak ok tapi saya punya anak mau macam mana itu anak tak tahu sendiri mau wow terkadang menolak untuk membantu orang lain juga perlu jika itu demi kebaikan mereka sendiri betul sih betul banget bang terima kasih karena peduli alright guys selesai videonya so itulah reaksi orang-orang yang ada di negara Malaysia tepatnya ya penduduk-penduduk rakyat Malaysia lah macam itu ketika ada seorang yang mengandung lalu meminta rokok gitu kan so itu kayak perhatian mereka itu peduli banget dengan akak yang mengandung tadi sebab apa demi ya demi kebaikan daripada bibir tadi kalau saya sebab saya tak merokok guys itulah susah saya tak merokok tapi kalau saya pun merokok ada orang yang hamil meminta rokok takkanlah saya kasih macam itu itu kalau saya sendiri macam itu guys sebab apa sebab bahaya untuk janin bahaya untuk emak dia juga macam itu lepas itu memang bahayalah rokok itu saya memang dulu dulu masa dekat jeda masa dekat arab itu saya merokok sikit tapi merokoklah beberapa saja tapi memang tak banyak tapi lepas itu berhentilah sebab tahu memang pernah batuk-batuk dan lain sebagainya memang tak baik untuk kesehatan lepas itu sampai sekarang pun saya tak merokok dan Alhamdulillah kalau memang teringin sangat macam saya mending apa nama itu apa ya buat snack apalah makan snack daripada menghisap rokok itu sendiri memang tak baik untuk kesehatan kita semua jadi kalau kawan-kawan merokok alangkah baiknya berhentilah berhenti sikit-sikit apa ya oke terima kasih guys udah tengok video ini dan so itulah tadi reaksi ataupun ya kepedulian orang-orang Malaysia kepada orang yang hamil itu sangat-sangat besar sekali dan bukan bangsa Melayu saja ada bangsa Cina ada bangsa India dan semua orang tidak akan memberikan jadi boleh disimpulkan bahwasannya dimanapun kita ya kan kalau kita setelahnya sedang hamil besar setelah sedang hamil lah macam itu nampak kepada orang itu hamil lalu kita meminta rokok ataupun nak merokok itu takkan lah boleh kan tak boleh ya bahaya untuk janin dan bahaya juga untuk ibunya macam itu guys so buat teman-teman semua ya kita harus lebih peduli kepada orang lain peduli kepada diri sendiri oke peduli kepada orang lain itu yang akan membuat kita lebih peduli kepada diri kita itu menurut saya jadi kalau kita peduli kepada orang lain maka insyaallah kepada diri kita pun kita akan peduli jadi apa ya namanya saling membantu dan saling respect kepada yang lain itu akan menjadi apa ya kehidupan-kehidupan yang harmoni kehidupan yang menyenangkan dan bahagia terutama kepada keluarga-keluarga kita kita peduli apabila ada keluarga kita yang kekurangan apabila ada jiran kita ataupun keluarga kita ini yang memerlukan bantuan kita kena bantu dan peduli kepada mereka apalagi ada seseorang yang kita jumpai kalau kita tengok dalam kacamata pandang kita dan orang itu yang betul-betul membutuhkan ataupun memerlukan nah disitu kita boleh bantu dan peduli kepada mereka so itu pekerjaan baik dan hal-hal baik dan akan kembali kepada kita sebab kebaikan yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan juga keluarga kita terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai terima kasih kepada abang tim daripada aku peduli ini terima kasih banyak karena share ataupun ya menyajikan video sosial eksperimen di Malaysia yang sangat-sangat bagus sekali dan unik sekali dan hampir semuanya tidak melakukan ini terima kasih dan tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati